Kampung Sektan Jilid 30. Kali ini burung Garuda itu tidak dapat mengelakkan serangan tersebut, hingga tubuhnya terbelah menjadi dua potong. Kakek penjinak Garuda sangat marah, bentaknya dengan suara keras, bocah, kau sungguh berani mati. Hari ini harus mengganti jiwa burung kesayanganku pemuda baju kelabu segera maju dan berkata kepada gurunya, Suhu, harap jangan marah, biarlah teacu yang membereskan bocah ini kakek penjinak Garuda menotok dengan tangannya hingga pemuda itu terdorong setombak lebih. Siapa suruh kau campur tangan? Lekas mundur katanya marah. Tanpa menunggu orang tua itu turun tangan, Ho Hei Hang menggunakan pedangnya lebih dulu menyerang seekor burung Garuda yang masih hidup. Kakek penjinak Garuda dengan cepat mengerahkan tangannya, hingga pedang itu jatuh ke tanah. Secepat kilat kakek itu menyambar pedang dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Bocah, kau gunakan pedang. Ini. Membunuh burungku? Hahaha. Sambil tertawa ia menyambitkan pedangnya ke arah Ho Hei Hang, mulutnya berkata, Aku juga hendak menggunakan pedang ini untuk mengambil kepalamu. Ho Hei Hang tidak berani berlaku gegabah, dengan kera memutar ia mengelakkan serangan pedang tersebut. Tetapi pedang itu mendadak membalik, tidak menyerang dirinya, sebaliknya meluncur ke arah Tia Chiu Him. Ho Hei Hang lompat meleset ke tengah udara, dengan tinju tangan kirinya yang menggempur gagang pedang, hingga pedang itu jatuh ke tanah. Tetapi sebelum ia berhasil memperbaiki posisinya, kakek penjinak Garuda berada di hadapannya. Ho Hei Hang terkejut untuk sesaat ia berdiri tertegun. Si kakek tidak lantas menyerang, melainkan mengebutkan lengan jubahnya, hingga Ho Hei Hang terpental mundur. Setelah itu, barulah ia mengangkat Tia Angannya hendak melancarkan serangannya. Wajah Tia Chiu Him pucat seketika, lalu tidak ingat orang lagi. Sebelum pukulan teangan kakek penjinak Garuda jatuh ke atas diri Wernita Malang itu, mendadak muncul seorang pertengahan umur berpakaian pelajar lompat keluar dari kalangan penonton seraya berseru, kakek penjinak Garuda. Apa kau masih mengenali diriku kakek penjinak Garuda membatalkan serangannya? Ia berpaling memandang orang itu kemudian berdiri terpaku. Ho Hei Hang yang terhindar dari bahaya maut, buru-buru lompat mundur. Ketika ia menampak siapa orangnya yang muncul secara tiba-tiba itu, sesaat juga berdiri tertegun. Kiranya orang itu adalah T.E. Soan Kiam Tok Bu Gow. Pada saat itu, sepasang matanya yang sayu memandang kakek penjinak Garuda dengan penuh kemarahan. Bagi orang yang pintar, segera dapat mengerti bahwa pandangan matel Tok Bu Gow itu ada mengandung permusuhan hebat. Tok Bu Gow di daerah utara merupakan orang kuat yang sangat disegani, tetapi di daerah selatan sedikit sekali orang yang mengenalnya. Namun dengan perbuatannya yang berani menantang kakek penjinak Garuda, itu saja sudah cukup membuat kagum para penonton. Oh, kiranya kau demikian kata-kata permulaan yang meluncur keluar dari mulut si kakek penjinak Garuda kepada penantang barunya, kemudian tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus sambungnya. Kecuali perempuan hina yang sudah mampus, sekarang seng suami Jahanam dan anaknya yang durhaka sudah berkumpul di sini, Ih, haha. Kalian berdua hidup di dunia juga tidak ada gunanya, lebih baik mati saja kata-kata itu mengejutkan semua penonton, sebab mereka tidak mengerti duduknya perkara. T.E. Soan Kiam sudah meloloskan pedangnya. Wajahnya yang murung, mendadak beringas. Sambil tertawa dingin ia berkata, Kakek penjinak Garuda. Tahukah kau bahwa selama beberapa puluh tahun aku hampir mati penasaran memikirkan permusuhan kita? Hari ini ada kesempatan bertemu di sini, inilah waktunya yang paling baik untuk membereskan permusuhan antara kita. Sekarang jangan banyak bicara, keluarkanlah ilmu kepandayan Garuda saktimu, Aku ingin melihat, apakah ilmumu yang menggemparkan rimba persilatan itu mampu menundukkan aku seorang sitok atau tidak orang siho? Aku tahu ilmu pedang T.E. Soan Kiamu sangat lihai, tetapi aku kakek penjinak Garuda adalah anak keturunan dewa. Dalam dunia kang-ou dewasa ini, belum pernah ada orang yang mengalahkan aku. Ha, 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 berkata kakek penjinak Garuda dingin. Mendengar perkataan itu, dalam terkejutnya Ho Hei Hang lantas timbul rasa curiganya, ia lalu berpikir, T.E. Soan Hang ini benar-benar seorang siho, kalau begitu apa yang diucapkan T.E. Ampa sengaja oleh gadis baju ungu dahulu, semua benar adanya, sudah lama memang Ho Hei Hang mencurigakan asal-usul dari T.E. Soan Hang mengapa J.E. Hwi Kiam selalu mengalah terhadapnya? Mengapa T.E. Soan Kiam selalu membela dan melindungi dirinya? Semua ini sudah pasti bukan tidak ada sebabnya. Tetapi ia masih belum tahu benar hubungan apa antara ia dengan T.E. Soan Hang, dan apa sebabnya pula dari utara datang kemari? Jikalau belum direncanakan lebih dulu dengan masak-masak, tidak mungkin bisa secara begitu kebetulan. Menggunakan kesempatan itu ia melirik kepada kekasihnya yang saat itu telah memejamkan matanya dan ditunjang oleh pemuda baju kelabu. Karena gadis itu masih dalam keada pingsan. Ia tidak usah merasa khawatir akan diserang oleh kakek penjinak Garuda. Sebab bagaimanapun ganasnya si kakek itu, tidak berani turun tangan terhadap seorang perempuan yang tidak berdaya. Apalagi di bawah sorotan mati orang banyak, bagaimanapun juga orang tua itu tentu masih hendak pertahankan kedudukan di mukanya. Dan ketika ia melongo ke arah si kakek yang tua itu sudah mulai bertempur dengan T.E. Soan Kiam dengan hebatnya. Ia segera dapat mengenali bahwa si kakek itu menggunakan ilmu silat kunhiap samkai untuk melawan T.E. Soan Kiam, sedangkan T.E. Soan Kiam menggunakan ilmu pedangnya T.E. Soan Kiam yang merupakan kebanggaannya. Dalam waktu sangat singkat dua orang itu sudah bertempur sepuluh jurus lebih, di luar dugaan semua orang. T.E. Soan Kiam sedikit pun tak ada tanda-tanda akan kalah. Ho Hei Hang mulai merasa heran, sebab ia kenal baik kepandayan ilmu T.O. Ke Bu Gow. Menurut perhitungannya, seharusnya sudah lama kekalah, entah dari mana datangnya kekuatan tenaga yang menunjangnya sehingga ia dapat bertahan sekian lama. Tetapi dengan cepat ia segera dapat menyadari sebab-sebabnya. Ternyata ilmu pedang yang dipelajari. Oleh Tok Bu Gow, ialah ilmu pedang T.E. Soan Kiam, memang ditujukan untuk menandingi ilmu Garuda sakti kakek penjinak Garuda. Meskipun dalam ukuran kekuatan tenaga dalam, T.E. Soan Kiam masih selisih jauh dengan kakek penjinak Garuda, tetapi dengan ilmu pedangnya yang selalu ditujukan ke bagian bawah musuh, memaksa kakek penjinak Garuda harus peras keringat. Ketika pertempuran berjalan 30 jurus, kakek penjinak Garuda sudah berada atas angin. T.E. Soan Kiam telah berusaha melawan mati-matian, tetapi karena kekuatan tenaga dalamnya masih kalah jauh, susah baginya untuk bertarung lebih lama lagi. Sejak di utara kesan Ho Hei Hang terhadap T.E. Soan Kiam tidak begitu baik. Sebetulnya tidak ingin ia membantu, tetapi karena mengingat jago pedang T.E. Soan Kiam itu datang justru untuk menolong jiwanya, bagaimanapun juga ia tidak dapat berpeluk tangan lebih jauh. Maka ia lalu lompat melesat turun ke dalam Arna. Ia melancarkan serangannya dari samping, tetapi kakek penjinak Garuda yang diserang malah tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah tidak menghiraukan serangannya. Di dalam metu jago tua itu, hendak mengambil jiwa dua orang itu sesungguhnya tidak terlalu susah baginya. Tetapi, suara kakek itu mendadak berhenti, kiranya ia sudah mengetahui bahwa kekuatan tenaga dalamnya sudah banyak kurang. Ia mengerti karena tadi ia membantu Ho Hei Hang secara menggelap, hingga kekuatan tenaga dalamnya terhambur terlalu banyak. Hal itu sesungguhnya sangat berbahaya bagi dirinya. Apalagi ia kini harus menghadapi dua musuh tangguh sekaligus. Ia sebetulnya boleh minta bantuan muridnya, tetapi ia tidak mau berbuat demikian. Sebagai seorang keras kepala, ia hendak menyelesaikan dua lawannya dengan tangan sendiri. Ketika pemuda baju kehuah mendekati dirinya bahkan disentaknya, supaya menyingkir jauh-jauh. Dalam jurus keempat mendadak terdengar suara hebat yang memekikan telinga. Tiga orang yang bertempur telah memisahkan diri masing-masing. T.E. Soan Kiam berdiri tegak bagaikan patung dengan mata beringas menatap wajah kakek penjinak Garuda, pedang di tangannya sudah terlempar jatuh di tanah, mulutnya mengeluarkan darah. Ho Hei Hang wajahnya pucat pasi, rambutnya awut-awutan, bibirnya juga mengeluarkan darah. Lambang emas kebesarannya sudah jatuh di tanah dan disimpan oleh anak buahnya. Kakek penjinak Garuda terus tertawa terbahak-bahak, tetapi suara tertawanya sudah tidak begitu nyaring seperti tadi. Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Tidak ada seorang pun yang berani memberi keputusan. Keheningan hanya berlangsung sejenak saja, pemuda baju kelabu agaknya tidak bisa tinggal diiam lagi dengan cepat lompat ke hadapan T.E. Soan Kiam dan menyerang dengan pedangnya. Perbuatannya itu sudah melanggar perintah gurunya, maka seketika itu wajah kakek penjinak Garuda lantas berubah. Pemuda baju kelabu itu berlagak ganas, ia menyerang hebat kepada lawannya, hingga T.E. Soan Kiam terus mundur dalam keadaan tidak berdaya. Tampak T.E. Soan Kiam sudah hampir mati di ujung pedang muridnya. Kakek penjinak Garuda membentak dengan suara keras, minggir. Berani kau melanggar perintahku. Mata pemuda baju kelabu nampak marah membara, ia dapat lihat bahwa gurunya sudah kehabisan tenaga, hingga tidak mudah lagi menjatuhkan lawannya. Ia juga kenal baik adat gurunya yang keras kepala dan suka membawa kemauan sendiri, sekalipun dalam keadaan bahaya, juga tidak mengijankan orang lain campur tangan. Di samping itu, ia juga ingat budi gurunya maka diam-diam telah mengambil keputusan hendak memela gurunya supaya jangan kehilangan muka, biar ia harus korbankan jiwanya sendiri sekalipun. Oleh karena itu, maka ia tidak menurut perintah gurunya, pedangnya digunakan, untuk menotok jalan darah T.E. Soan Kiam. Kakek penjinak Garuda makin marah, dengan tiba-tiba dan tanpa mengeluarkan suara, tangannya menyerang muridnya yang dianggapnya berani membangkang. Tak ampun lagi pemuda baju kebuah itu lantas roboh sambil menjerit dan menyemburkan darah dari mulutnya. Tetapi ketika ia menoleh dan mengetahui bahwa orang yang menyerang dirinya adalah gurunya sendiri, lalu berkata dengan suara nyaring, suhu, maafkan dosa muridmu yang telah membangkang perintahmu. Ia tidak melanjutkan kata-katanya dengan air mata bercucuran dan memandang gurunya sejenak, kembali menyerang lawannya. Kakek penjinak Garuda yang menyaksikan perbuatan muridnya, lalu berkata sambil menghela nafas panjang, murid durhaka. Aku telah mendidik kau begitu banyak tahun, pada akhirnya toh masih tetap membangkang perintahku. Apa boleh buat, dihadapan para tokoh rimba persilatan, aku harus menghukum dulu kau yang mendurhakai perguruan dihadapan mati orang banyak, kakek penjinak Garuda sudah tentu harus melaksanakan ucapannya. Demikianlah pemuda baju kebuah itu harus mengorbankan jiwanya untuk mempertahankan persisai gurunya. Setelah menghukum mati muridnya, kakek penjinak Garuda teringat hubungan dengan muridnya, hingga tanpa disadari air matanya mengalir keluar. Dalam suasana sunyi, kesedihan telah mencekam hati semua orang. Dalam keadaan demikian, entah dari mana datangnya kekuatan tenaga. T.E. Soan Kiam yang sudah hampir kehabisan tenaga mendadak mengeluarkan suara bentakan keras, kemudian lompat dan bagaikan anak panah terlepas dari busurnya menyerbu kakek penjinak Garuda. Perbuatan T.E. Soan Kiam yang nekat. Segera menggemparkan semua penonton. Kakek penjinak Garuda juga agak terkejut, tetapi tangannya dengan cepat bergerak menyerang lawannya. T.E. Soan Kiam tidak menyingkir, dengan kepalanya ia menyeruduk dada kakek penjinak Garuda. Ketika kepalanya beradu dengan dada kakek penjinak Garuda, hanya terdengar suara benturan keras, lalu disusul oleh suara jeritan T.E. Soan Kiam. Dengan sisa tenaganya, dua tangannya menyerang dengan berbareng. Kakek penjinak Garuda mengeluarkan suara tertahan, kakinya menendang hingga T.E. Soan Kiam melesat sejauh satu tombak lebih. Kejadian secara tiba-tiba itu sangat mengejutkan Hong Hei Hong. Ketika ia membuka matanya, kakek penjinak Garuda sudah pucat wajahnya dan mundur terhuyung-huyung. Ia tidak dapat menduga apa sebabnya T.E. Soan Kiam berlaku begitu bodoh? Karena perbuatannya itu berarti mengantarkan jiwanya sendiri. Sementara itu T.E. Soan Kiam yang jatuh di tanah, terus dalam keadaan tidak berkutik. Meskipun kepalanya masih utuh, tetapi dalamnya mungkin sudah remuk hancur bekas serangan kakek penjinak Garuda, hanya tinggal napasnya yang masih belum putus. Karena kematian T.E. Soan Kiam itu dianggapnya hendak memelah dirinya, maka Hong Hei Hong buru-buru menghampiri. Ketika ia memeriksa keadaannya, wajahnya pucat seketika. Dari mulutnya mengeluarkan suara rintihan dan serentetan kata-kata yang sangat lemah, anak, ayahmu selama itu merasa malu terhadap dirimu, untung, sebelum ayahmu masih dapat melakukan sesuatu untuk menolong jiwamu. Air, hati-hati yang sudah lalu bagaikan impian, selamat tinggal anakku semoga kau berhasil dalam hidupmu, dengan bibir tersungging senyuman ia menghembuskan napasnya yang penghabisan. Ho Hei Hong yang menyaksikan kematian ayahnya, dengan metu beringas memandang kakek penjinak Garuda, serasa ingin sekali telan hidup-hidup musuh besarnya itu. Sinar metu kakek penjinak Garuda perlahan-lahan tampak sayu, tangannya mengurut-turut badannya mengatur pernapasannya. Serangan nekat T.E. Soan Kiam tadi, ternyata telah melukai dadanya. Tetapi ia adalah seorang tua keras kepala, meskipun sudah tahu bahwa kekuatan tenaganya sudah hilang terlalu banyak, tetapi masih tetap membandel. Ketika Ho Hei Hong menghampiri, ia masih maju menyongsong sambil tertawa terbahak-bahak. Ho Hei Hong memandang dengan siksama, dalam hati mengerti bahwa orang tua itu keadaannya benar-benar sudah payah. Tanpa berkata apa-apa ia lo menyerang dengan sengit. Pada waktu itu, ia seolah-olah sudah melupakan jiwanya sendiri, dalam anggapannya, musuh besarnya itu sudah seperti lawan biasa, yang tidak menakutkan lagi. Oleh karena terjadi kejadian demikian, maka kepercayaan terhadap diri sendiri jadi semakin tebal. Pertempuran berlangsung sudah 30 jurus. Kakek penjinak Garuda yang merupakan seorang terkuat dalam rimba persilatan ternyata tidak bisa menjatuhkan satu lawan yang masih amat muda belia itu, sudah tentu sangat menjengkol. Mulutnya berkawak-kawak, rambut dan jenggotnya pada berdiri. Ketika pertempuran berlangsung 50 jurus, kakek penjinak Garuda mendadak nampak begitu murka dengan mengeluarkan suara pekihkan nyaring ia melancarkan serangannya dengan kedua tangan. Serangannya itu demikian hebat, sehingga keadaan di sekitarnya seolah-olah tersapu oleh angin puyuh yang sedang mengamuk. Ho Hei Hang sedikit pun tidak takut. Dengan satu tangannya menyambuti serangan hebat itu. Setelah terdengar suara benturan nyaring, ia lantais jatuh tak ingat diri. Entah berapa lama seng waktu telah berlalu, Ho Hei Hang yang rebah di tanah dalam keadaan pingsan telah dikejutkan oleh suara lonceng kuil di belakang bukit. Ia segera membuka matanya dan memandang keadaan sekelilingnya yang ternyata sudah sunyi senyap. Kakek penjinak Garuda sudah tidak nampak lagi bayangannya, Teh Ia Chiu Him juga tidak ada lagi di situ, di samping dirinya adalah jenazah Teh E Soan Kiam. Tidak jauh dari situ terdapat banyak mayat manusia bergelimpangan yang tidak dikenalnya. Siapa-siapa ia segera dapat menduga mereka itu pasti adalah orang-orang golongan rimba hijau daerah utara, yang binasa di tangan kakek penjinak Garuda sewaktu mereka mau berusaha menolong dirinya ketika dia berada dalam keadaan pingsan. Di antara begitu banyak mayat orang sisiau dalam tangan orang tersebut masih menggenggam kencang lambang emas kepunyaannya. Pedang pusaka Garuda sakti juga sudah tidak ada tetapi ia mengerti pedang itu pasti sudah dibawa oleh kakek penjinak Garuda. Dengan hati sedih ia memandang matahari senja yang mulai terbenam ke barat, sedih hatinya memikirkan nasib ketasihnya yang terjatuh di tangan kakek penjinak Garuda. Ia merasa marah terhadap kakek itu, tetapi apa daya? Dengan sangat hati-hati ia mengubur semua jenazah orang-orang yang pernah membantunya, kemudian meninggalkan tempat itu dengan air mati berlinang. Ia tidak mencari orang untuk minta keterangan, dengan hati penuh penasaran ditinggalkannya Danau Keng Liong Tai. Satu jam kemudian, tibalah ia di suatu kota dekat danau itu. Ia berjalan tanpa tujuan. Mendadak teringat diri Li Hui yang sedang menantikan kedatangannya. Ia telah lolos dari lubang jarum Li Hui pasti akan merasa Girang bisa bertemu lagi dengan burunya. Ia mencari rumah penginapan. Belum lagi melangkah masuk, sudah disambut oleh seorang pelayan dengan laku sangat terhormat. Aku tidak mau menginap, aku hanya hendak mencari seseorang kawan, katanya sambil menggoyangkan tangan dan kemudian memetakan bentuk dan perawakan tubuh Li Hui. Wajah pelayan itu berubah seketika, dan sikapnya menunjukkan perasaan teakutnya. Tuan, silahkan Tuan cari di lain tempat saja, karena dalam rumah penginapan ini tidak ada orang yang Tuan cari itu. Pelayan itu memberi keterangan dengan Wajah ketakutan. Dari sikap pelayan itu Ho Hei Hang mengerti pasti telah terjadi sesuatu atas diri Li Hui, Maka dengan cepat menyambar bahu pelayan itu seraya berkata sambil tertawa dingin, Hai apa sebetulnya yang telah terjadi kalau kau bermabukan secara terus terang? Jikalau te-idak, aku tidak akan mengampuni jiwamu ia menekan keras bahu pelayan itu, hingga berkau-kau kesakitan. Hamba benar-benar tidak tahu, harap sukalah Tuan maafkan hamba, pelayan itu mulai merintih-rintih. Kau mau memberi keterangan atau tidak terserah padamu sendiri kata Ho Hei Hang marah. Ia menekan lebih keras lagi, hingga pelayan itu menangis dan minta ampun seraya meratap, Tuan, ampunilah diri hamba, benar-benar hamba tidak tahu menahu mengenai urusannya, Harap Tuan minta keterangan pada Pohloya, siapa itu Pohloya? Pohloya adalah guru silat dalam rumah belajar silat di kota ini, Tetapi harap Tuan jangan memberitahukan kalau hal ini keluar dari mulut hamba, Jikalau te-idak di mana ia tinggal pelayan itu baru mau angkat tangan buat memberi petunjuk, Mendadak dengan wajah ketakutan memandang ke jalan, tubuhnya nampak menggigil. Cepat Ho Hei Hang berpaling, tertampak olehnya seorang lelaki tua bertubuh tegap dengan sinar mat marah berdiri sejarah kira-kira satu tombak di luar pintu. Melihat sikap ketakutan si pelayan, ia segera mau menduga bahwa lelaki tua itu pastilah orang yang dinamakan Pohloya oleh pelayan tersebut. Otaknya dikerjakan dengan cepat, dengan care bagaimana harus menghadapi lelaki Tua itu, Mendadak ia tertawa dan berkata, Ha! 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 Pohlo, tak kusangka baru tiga tahun tidak bertemu, ternyata kau berada di sini. Ha! Ha! Dasar ada jodoh, di mana saja kita bisa bertemu. Mari kita minum sepuas-puasnya ia maju menghampiri sampil mengulurkan tangannya dengan sikap sangat mesra menjabat teangan orang sipoh itu. Orang tua sipoh itu sejenak merasa heran, lama baru berkata, Saudara siapa? Mengapa aku tidak kenal meskipun mulutnya berkata demikian, Namun ia tidak menolak angsuran tangan Hohei Hang. Ha! Ha! Pohloya benar-benar seorang pelupa. Masa si Otak sudah tidak kau kenal lagi? Mungkin selama ini Pohloya sudah terlalu banyak kawan baru, Sehingga melupakan kawan lama berkata Hohei Hang sambil tertawa. Oh, oh! Kau Hiante, aku benar-benar sudah tua, Benar-benar telah menjadi seorang pelupa. Mari, mari! Kita duduk di rumah, Kita boleh minum sambil ngobrol sepuas-puasnya, Meskipun di mulut ia berkata demikian, Tetapi otaknya terus dikerjakan, Mengingat-ingat siapa kiranya pemuda di depan matanya ini. Tetapi karena sahabatnya terlalu banyak, Kejadian serupa itu kadang-kadang memang bisa saja terjadi, Maka ia juga tidak heran lagi. Berdiam sejenak, Ia berkata lagi sambil tertawa. Eh, Hiante, mengapa kau agak berubah? Lama tidak ketemu, Kau sekarang ternyata lebih ganteng dan lebih gagah. Apa belakangan ini kepandayanmu mendapat banyak kemajuan? Sampai di situ, Hohei Hang terpaksa membatalkan maksudnya hendak menundukkan orang tua itu, Maka ia lalu pura-pura tertawa dan berkata, Pohlaoko jangan tertawakan siaote. Siapa yang tidak tahu bahwa di rumah perguruanmu ini terdapat banyak orang pandai yang namanya tersohor? Astaga, aku tidak sangka kau sekarang juga pandai bicara. Haha, tak usah banyak bicara mari kita mengobrol di rumah saja. Belakangan ini Hiante mendapat kemajuan atau tidak, Kemajuan Hohei Hang tercengang tetapi ia segera mengerti bahwa itu adalah istilah dalam pergaulan. Dan maka lalu berkata sambil tertawa, Lauko jangan bicarakan soal itu lagi siaote seorang bodoh, Bagaimana dapat dibandingkan denganmu dua orang itu berlalu dari rumah penginapan sambil mengobrol di sepanjang jalan. Di tengah jalan, Pohloya mendadak ingat sesuatu, Ia merandak dan bertanya, Hiante, kau bukankah kau ini teang siang sucu? Hohei Hang terkejut, Ia dam saja. Sementara itu nada orang sipoh itu juga lantas berubah, Haha, Hiante. Kau terlalu merendah, Siapa tidak teahu kau di tanah lemki yang mendapati kedudukan tinggi? Arak setiap hari tersedia, Perempuan cantik tinggal pilih saja. Kau benar-benar sudah menikmati kebahagiaan orang hidup. Dibandingkan denganmu, Laokomu ini kalah jauh sekali. Hohei Hang sebenarnya merasa benci kepada orang tua itu, Tetapi di luarnya tetap berlaku ramah. Poh Laoko, Mengapa kau sampai berkata demikian? Walaupun siaote ada sedikit kemajuan, Toh tidak melupakan kau, Laoko, Pohloya tertawa, Kemudian berkata dengan sikap sungguh-sungguh, Hiante, Kabarnya kau belum lama ingin tealah kebentrok dengan Ingsiu yang sudah lama tidak ada kabar beritanya. Apakah itu benar Hohei Hang kembali dikejutkan oleh pertanyaan ini? Karena khawatir orang sipoh itu sudah mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya, Maka dianggian sudah siap sedia, Namun masih mencoba menutupi sambil berkata, Janganlah bicarakan soal itu lagi, Laoko semua adalah siaote yang tolol, Bisa sampai kebentrok dengan iblis itu muridnya Ingsiu, Pemuda yang dinamakan Longge Emo itu, Pernah juga bertemu muka sekali denganku, Juga pernah kami bertanding dengan ilmu silat, Belum habis kata-katanya, Mendadak melancarkan satu serangan terhadap Hohei Hang hingga anak muda ini terkejut, Bukan main. Ia mengira orang sipoh itu benar-benar sudah mengetahui rahasianya, Maka buru-buru geser mundur kakinya. Dua tangannya bergerak secara reflek dengan kecepatan bagaikan kilat mengarah empat bagian jalan darah di tubuh orang tua itu. Orang sipoh itu berseru kaget, Sama sekali tak pernah menduga serangan Hohei Hang bisa demikian. Hebat, terpaksa ia melindungi jiwanya lebih dulu. Dengan jalan bergulingan di tanah ia menggelinding sejauh beberapa tombak baru berhenti dan berseru, Hiyan Tue, tidak kecewa kau menjadi muridnya Lam Tiang Taibong. Beberapa gerakanmu itu tadi saja, Sudah cukup membuat aku kewalahannya menghela nafas panjang dan berkata pula, Kepandayan ilmu silat muridnya Ingsiu sudah pernah aku uji, Ternyata tidak lebih tinggi dari kepandayanmu. Hanya tak usah khawatir, kalau ada urusan hanya muridnya Long Zimo itu saja yang mewakili, Hohei Hang sudah mengerti maksud orang sipoh itu, Maka lalu berkata sambil tertawa dingin, Tentang Long Zimo, aku juga sudah bertempur beberapa kali dengannya. Masih mujur dalam pertempuran antara kami, Selalu aku yang menang aku kira itu bukannya mujur, Kata Poh Loya merasakan perasaan kagumnya. Kepandayan Hiante memang jauh lebih tinggi daripadanya. Dengan perasaan agak lega Hohei Hang berkata, Poh To Ako, dengan terus terang kedatanganku kemari menengok kau, Sebetulnya dengan maksud hendak menanyakan seseorang siapa Poh Loya rupanya kaget. Hohei Hang pura-pura marah dan berkata, Hanya seorang gocah saja, Dengan ku ada permusuhan dalam sebagai pembunuh sahabatku. Si Aot E'e sudah bersumpah selama hidup ini harus dapat mencincang dulu tubuhnya baru bisa merasa puas. Sehabis berkata, Ia lalu menjelaskan bentuk tubuh ciri-ciri khas dan usia lihui. Oh, kiranya dia Poh Loya nampak lebih terkejut. Dengan menekan perasaan girangnya Hohei Hang berkata, Siapa? Di mana dia berada ia berhenti sejenak dan pura-pura marah. Kali ini apabila Si Aot E'e bisa membalas dendam sakit hati sahabatku, Sudah tentu tidak akan melupakan Budi Laoko, Hyantue, kau harus tahu bahwa bocah itu adalah tawanan penting dari golonganku, Laokemu ini hanya sebagai Hiocu saja, Sama sekali tidak berhak menyerahkan dirinya kepadamu Poh Loya menggeleng-gelengkan kepala. Kini barulah Hohei Hang tahu bahwa orang Si Poh ini adalah merupakan salah seorang anggauta kuku berbisa. Di luarnya ia pura-pura berlaku kecewa, Katanya sambil menghela nafas, Kalau begitu, jadinya Tua Kho tidak sudi membantu Si Aot E'e bukan begitu, Hyantue. Hei, jangankan hubungan kita sudah begitu erat, Dengan kedudukanmu sebagai muridnya Lemki yang Taibong saja, Sudah cukup untuk dianggap oleh golongan kami sebagai orang sendiri. Biar bagaimana juga harus diberi muka. Hanya, hanya, hanya apa? Apakah Laoko masih merasa ragu-ragu? Tanya Hohei Hang heran. Dengan terus terang anakku yang tidak berguna itu telah jatuh cinta padanya, Sehingga aku merasa serba salah, Apa Hyantue, bocah itu sebetulnya seorang gadis yang menyaru. Apakah kau belum tahu? Aku sesungguhnya sangat menyesal dahulu terlalu memanjakan anakku, Sehingga dia sekarang tidak mau dengar nasihatku. Kau pikir, Tua Kho ini hanya mempunyai seorang anak lelaki saja, Maka aku anggap sebagai jiwaku sendiri, Meskipun langit rubuh, Aku juga memikirkan keselamatannya lebih dulu. Bagaimana aku harus berbuat bukan kepalang terkejutnya Hohei Hang, Sungguh tidak menyangka bahwa Li Hui adalah seorang gadis. Ia coba membayangkan lagi sikap kemalu-maluan gadis itu, Karena waktu itu pikirannya sendiri sedang risau hingga kurang perhatian. Setelah berpikir sejenak, Ia berkata dengan sikap serius. Tapi laoko, kau harus ingat bahwa gadis itu adalah musuhmu, Tidak mungkin ia boleh bercintaan dengan anakmu. Lagi pula, pemimpin atau orang-orang golonganmu juga tidak mungkin Mau mengijankan anakmu kawin dengan tawanannya. Berdasarkan atas ini, Perkawinan itu susah membawa bahagia bagi kedua fihat. Maka kau harus mengambil keputusan tegas, Sekalipun putus hubungan dengan anakmu, Juga lebih baik daripada mengambil menantu musuh. Aku pikir, Biarlah sekali ini anakmu merasa kecewa. Ketika ia melihat Wahloia mulai tertarik mendengar romongannya, Ia lalu berkata pula, Sebaliknya, Apabila perkawinan itu tetap dilangsungkan, Kau nanti akan menanam bencana besar. Karena keturunannya pasti akan mengandung darah permusuhan, Kau adalah salah satu anggauta golongan kuku berbisa, Juga sulit untuk, Belum habis kata-katanya, Pohloia membelalak memotong. Sudah, sudah. Jangan lagi kau teruskan Hyantue, Hohe Hang dapat menduga bahwa orang tua itu mulai merasa juri, Maka lalu berkata pula, Sebagai sahabat sia Ote merasa perlu menasehatkan, Urusan semacam ini, Sia Ote kira sebaiknya supaya kau pikir dulu masak-masak. Jangan lantaran cintamu kepada anak, Sehingga menimbulkan bencana besar di kemudian hari Pohloia menundukkan kepala. Meskipun mulutnya bungkam, Tetapi dalam hati sudah mempunyai rencana. Sementara itu dua orang itu sudah tiba di depan pintu rumah perguruan Kang Lam Bukaan yang dahulunya sangat mewah, Tetapi kini keadaannya sudah mulai rusak di sana sini. Di atas pintu yang terbuat dari bahan logam itu terpanjang papan yang terdapat empat baris tulisan terdiri dari huruf-huruf besar Pohle Bukaan yang masih baru. Dari situ Ho Hei Hang segera mendapat teahu bahwa orang si Poh itu adalah Pohle. Tak lama kemudian pintu terbuka, Dari dalam muncul dua pemuda berpakaian ringkas. Begitu melihat Pohle, Dua pemuda itu segera memberi hormat sebagaimana layaknya. Pohle ajak Ho Hei Hang masuk. Ketika melalui lapangan pekarangan yang luas, Di situ ada sepuluh lebih murid-murid Pohle sedang melatih ilmu silat. Pohle segera memerintahkan para muridnya berhenti dan berkata kepada Ho Hei Hang sambil tersenyum, Anak-anak yang tidak berguna ini sudah belajar cukup lama tetapi masih belum bisa apa-apa. Kalau Hian Teh ada waktu sekarang Sudikah kiranya memberi petunjuk seperlunya, Aku kira sangat berguna bagi mereka. Sebelum Ho Hei Hang menjawab, Nampak dua pelayan wanita membawakan teh. Karena ingat akan tujuannya sendiri, Ho Hei Hang tidak mau membuang waktu, Maka lalu menjawab, Laoko, tawanan wanitamu itu kau sekap di mana? Sudikah kau ajak si Aote melihat sendiri? Siapa Ate Ahu kalau bukan dia berkata sampai di situ, Ia pura-pura tertawa bangga dan berkata pula, Biar bagaimana, aku harap perjalananku ini tidak cuma-cuma, Supaya arwah sahabatku itu bisa tentram, Poh Le agaknya masih keberatan, Katanya sambil menghela nafas. Hian Teh, aku tidak berani merintangi maksudmu yang hendak menuntut balas denda buat sahabatmu. Hanya bagaimana dengan nasib anakku nanti? Sudah demikian mendalam cintanya terhadap perempuan itu, Mungkin akan berakibat buruk buat dia pula, Poh Laoko, Dalu kau begitu gagah berani dan tegas dalam bertindak. Mengapa sekarang jadi demikian lembek? Apakah kau tidak dapat memikirkan apa akibatnya mempunyai menantu anak seorang musuh? Tahukah kau bagaimana kau hendak berbuat seandainya urusan ini diketahui oleh golonganmu digertak demikian, Akhirnya Poh Le menyerah. Hian Teh benar. Baiklah, biar aku nanti ajak kau melihat. Hanya, kalau bertemu dengan anakku, aku minta janganlah kau unjuk sikap keras, Ho Hei Hang menganggukan kepala. Poh Le lalu mengajaknya berjalan melalui lorong yang berliku-liku dan gelap sekali. Akhirnya tibalah mereka di depan sebuah kamar tahanan yang dikurung oleh trali besi yang kokoh kuat. Dekat kamar tahanan, ada berdiri seorang pemuda berpakaian mewah dengan menundukkan kepala dan menarik napas berulang-ulang. Itulah anakku berkata Poh Le dengan suara pelahan. Ho Hei Hang menganggukan kepala tanda mengerti. Matanya lalu beralih ke dalam kamar, segera tampak olehnya seorang gadis berbaju putih sedang duduk bersilah. Gadis itu tubuhnya langsing, rambutnya awut-awutan. Ketika mendengar suara tindakan kaki orang segera bangkit dan berkata dengan suara gusar, manusia rendah mencelakakan diri orang dengan akal teipu busuk, apakah itu perbuatan orang gagah? Hektometer. Kalau memang berani bunuhlah nonamu, perlu apa kau sekap aku di sini? Ho Hei Hang merasa sedih menyaksikan muridnya dalam keadaan demikian. Ia pikir tidak mau menarik perhatiannya dulu, maka berdiri di amdii samping lihwi yang sedang mengumpat caci Poh Le mendadak tercengang. Melihat adanya Ho Hei Hang di samping orang si Poh itu, bibirnya bergerak-gerak hendak memanggil, tetapi Ho Hei Hang segera memberi isyarat dengan matanya, hingga gadis itu membatalkan maksudnya. Ho Hei Hang berpaling dan berkata kepada Poh Le, apakah perempuan ini? Ia pura-pura marah dan berkata pula, aku sungguh girang bisa menuntut balas sahabatku. Hahaha lihwi terkejut mendengar ucapan itu, ia tidak percaya bisa salah mata. Ia mengingat-ingat lagi, wajah Ho Hei Hang dengan cermat. Tidak salah lagi dia adalah itu pemuda yang menjadi gurunya, tetapi ia tidak mengerti mengapa suhunya bisa sampai berkata demikian. Ho Hei Hang yang menyaksikan gadis itu, di hati merasa geli, katanya. Poh Laoko, budi kebaikanmu ini tidak dapat sia-o-tei lupakan di kemudian hari aku pasti akan membalas budimu ini. Poh Le tidak senang mendengar perkataan itu sebaliknya merasa sangat berduka. Matanya diam-diam telah mencuri pandang kepada anaknya. Benar seperti apa yang orang si Poh itu duga, ketika Ho Hei Hang hendak membuka mulut lagi, pemuda tersebut mendadak mengeluarkan suara bentakan keras, kepalanya dipalingkan ke lain arah dan berkata kepada Ho Hei Hang dengan suara bengis, siapa berani mengganggu seujung rambutnya saja, akan aku cincang dia sampai menjadi berkeping-keping, herannya, Poh Le sebagai ayah, terhadap anak rupanya takut sekali. Ketika melihat anaknya marah, ia membujuk dengan suara lemah lembut, Ciu Jie, dia adalah Paman Ho. Teng Siang Sucu yang sering ayah sebut-sebut itu, mendengar perkataan Poh Le, gadis baju putih itu menundukan kepala, agak merasa kecewa. Sedangkan Ho Hei Hang yang dia merasa geli, tetapi ia tidak mau segera membuka kedok, karena hal itu bisa membahayakan diri Nona itu. Pemuda anaknya Poh Le itu agaknya masih marah katanya, tidak peduli siapa dia. Barang siapa yang berani mengganggu Nona itu, aku akan menghadapinya tanpa ragu-ragu. Kemudian dengan ada memintanya bertanya kepada Lihwi, Nona, jawablah dengan sejujurnya. Kau suka menikah denganku atau tidak? Muka Lihwi tampak merah, matanya mengering ke arah Ho Hei Hang, kemudian menggelengkan kepala, tanda tidak mau menerima permintaan pemuda itu. Si pemuda yang menyaksikan keadaan demikian, wajahnya berubah seketika. Kepalanya menunduk, sedang mulutnya menggumam, Ah, 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 kau tidak suka ataukah tidak mau? Apakah kau benar-benar hendak menjadi setan tanpa kepala Poh Le menyaksikan semua itu tanpa bicara apa-apa? Agaknya teakut menyinggung perasaan anaknya. Sebaliknya dengan Ho Hei Hang, ia tidak mau perdulikan kesedihan pemuda itu, katanya dengan terus terang, setiap orang mempunyai cita-cita sendiri yang tidak boleh dipaksa, apalagi perempuan ini adalah musuh sahabatku. Hai, kau jangan merindukan bida dari dalam rembulan begitu pemuda tersebut mendengar ucapan Ho Hei Hang, seketika lantas meluap hawa amarahnya, ia menghunus pedangnya dan berkata sambil menuding Ho Hei Hang, Tengs yang sucu. Kau berani mengoceh tidak karuan, lihat aku bisa mengampuni dirimu atau tidak pedangnya lalu bergerak, menyerang Ho Hei Hang dengan beruntun beberapa kali. Ho Hei Hang lompat mundur dua langkah, berkata dengan suara gusar, Hai, berani kau menyerang aku? Sungguh besarnya limu, ia sengaja memandang Poh Le dengan sinar matu gusar, seolah-olah hendak paksa si ayah turun tangan melarang anaknya. Poh Le ketakutan setengah mati. Benar saja ia membentak dengan suara keras, Ciu Jie, dia adalah pamanmu. Dia pamanmu Tang Siang Sucu. Jangan tetapi pemuda itu tidak menghiraukan lagi, dengan beruntun tiga kali menyerang Ho Hei Hang secara ganas. Ho Hei Hang pura-pura berlaku. Tidak senang, katanya. Poh Le Oko. Kalau kau tidak sanggup mengejar anakmu, Siap Pei terpaksa akan turun tangan dengan kepandainya yang luar biasa ia melayani pemuda itu, hingga dalam waktu singkat pemuda tersebut sudah terdesak mundur. Wajah pemuda tersebut berubah, ia segera balas menyerang dengan sengit. Dengan tenang Ho Hei Hang menghadapi setiap serangan pemuda yang sudah kalap itu. Setelah sepuluh jurus berlalu pemuda itu mulai keteter. Ia nampaknya sangat penasaran, karena merasa dirinya dipermainkan lalu mengambil keputusan dekat hendak adu jiwa dengan Ho Hei Hang. Sambil tertawa terbahak-bahak Ho Hei Hang pentang lima jari tangannya, kemudian terdengar suara terang amat nyaring, pedang di tangan anak muda itu terlepas dan jatuh di tanah. Dengan mulut bungkam ia mengawasi pedangnya di tanah, wajahnya pucat, kemudian berkata, Tengs yang sucu terima kasih atas kebaikanmu. Aku tidak akan lupakan ini untuk selama-lamanya. Bagaimanapun juga atas sinaanmu ini aku nanti akan menuntut balas. Sampai ketemu lagi sehabis berkata demikian, ia memungut pedangnya dan berlalu tanpa menoleh lagi. Poh Le segera berseru, Ciu Jie, Ciu Jie. Jangan pergi, dengar dulu keterangan ayah, pemuda itu sedikit pun tidak menghiraukan. Dalam keadaan marah, perkataan ayahnya sedikit pun tidak digubrisnya. Poh Le yang sangat cinta kepada anak lelaki satu-satunya, tidak tega melihat kedukaan anaknya, maka segera memburu. Ho He Hang sangat girang, ia anggap ini adalah kesempatan satu-satunya yang paling baik baginya, maka segera mengerahkan kekuatan tenaganya, membuka trali besi yang mengurung diri L.I.E.H.W.I. L.I.H.W.I. dengan cepat menubruk Ho He Hang dengan berkata, Dugaanku ternyata tidak salah, kau adalah suhu Ho He Hang tersenyum, sambil mengusap-usap rambutnya L.I.H.W.I. Ia berkata, Anak sudah begini besar masih sangat ailman, apakah kau tidak malu belum habis kata-katanya, sudah dipotong oleh L.I.H.W.I. Su Hu, jangan kata begitu lagi, aku tidak senang. Sejak kau pergi ke danau Kang Leong Thai, setiap malam hampir aku tidak bisa tidur, aku selalu pergi ke luar kota menunggu kedatanganmu. Di luar dugaanku aku telah terjebak dalam akal muslihat mereka kau benar-benar hebat. Selama ini aku masih anggap kau lelaki, tidak taunya satu anak perempuan berandalan, kata Ho He Hang sambil tertawa. Pipinya merah, L.I.H.W.I. menundukkan kepala. Lama ia baru berkata pula, Su Hu jangan menggoda saja, kita harus lekas keluar dari sini. Ia berdiam sejenak, kemudian berkata lagi dengan perasaan kagum. Su Hu, kau sungguh hebat. Asal aku bisa memiliki kepandayanmu separuhnya saja, aku sudah merasa puas. L.I.H.W.I., asal kau mau belajar dengan tekun, aku pasti akan menurunkan semua kepandayanku padamu. Supaya kau bisa mendapat sedikit muka di kalangan Kang O, dan menuntut balas dendam kepada semua musuh-musuh L.I.H.W.I., aku telah membuat keputusan mengambil. Kau sebagai muridku, ini berarti aku akan mewariskan semua kepandayanku padamu. Aku harap kau tidak mengecewakan pengharapanku. Sementara Su Hu mu sendiri, untuk selanjutnya akan meninggalkan penghidupan dunia Kang O, tidak akan mengurusi urusan duniawi lagi kata Ho Hei Hong. L.I.H.W.I. terkejut, katanya, Su Hu, mengapa Su Hu berpikiran demikian kau tidak mengerti jawab Ho Hei Hong sambil tersenyum getir. L.I.H.W.I. menggelengkan kepala dan berkata dengan penuh rasa simpatik. Su Hu, kau masih muda, urusan apa yang menyebabkan kau menjadi putus harapan? Ho Hei Hong tidak bisa menjawab, hanya berkata sambil tersenyum pahit, tetapi pikiran ku tidak muda lagi. L.I.H.W.I. tercengang, setengah mengerti setengah tidak, ia menghela nafas. Ia masih hendak menanya lagi, tetapi sudah didahului oleh Ho Hei Hong, jangan tanya lagi. Kalau sekarang kita tidak lekas pergi, sebentar kita akan mendapat banyak kesulitan, sambil menarik tangan L.I.H.W.I. hendak berlalu. Tetapi L.I.H.W.I. berteriak. Ketika Ho Hei Hong menegasi, ia baru tahu bahwa kaki L.I.H.W.I. yang putih masih terbelenggu oleh rantai besi, Ho Hei Hong tertawa dingin. Ia lalu mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, dengan satu kali gentak rantai besar yang membelenggu kaki L.I.H.W.I. telah putus. Bukan kepala ngirangnya rasa hati L.I.H.W.I. Selagi ia hendak menyatakan terima kasih, mendadak tampak wajah Ho Hei Hong yang diliputi oleh kedukaan. Diam-diam ia merasa heran, apakah gerangan yang mengganggu pikiran suhunya yang masih muda itu? Gadis itu bulat-balik berpikir, tanpa disadarinya ia jadi turut berduka, sehingga mengalirkan air mata. Ho Hei Hong merasa heran, tanyanya, kau kenapa? Apakah kau merasa sakit? L.I.H.W.I. merasa malu, mukanya merah mendadak. Dalam gugupnya ia hanya dapat menjawab sekenanya, tidak, tidak suhu jangan khawatir. Ilmu meringankan tubuhmu masih kurang sempurna, aku khawatir menghambat weh aktu, biarlah aku bawa kau kabur, L.I.H.W.I. menurut, ia menghampiri Ho Hei Hong. Oleh Ho Hei Hong segera dikempitnya tubuh L.I.H.W.I. yang kecil dan dibawa kabur dari kamar T.A. Hanan. Secepat kilat Ho Hei Hong menggendong L.I.H.W.I. dari rumah perguruannya itu. Di tengah jalan ia agak ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya ia lari menuju ke arah barat. Ia masih mengharap bisa menemukan gadis baju ungu di tengah jalan, selain daripada itu ia juga bisa sekalian menyambangi kuburan tanks yang sucu. Ia teringat pula nasib T.A. Chiu Him, lalu menghela nafas perlahan. Perubahan sikap itu segera diketahui oleh L.I.H.W.I. tanyanya dengan suara lirih. Suhu kenapa kau bersedih muka Ho Hei Hong dirasakan panas, dengan cepat menjawab, kau T.A. Hu apa? Sudah jangan banyak pikiran tanpa menghiraukan bagaimana perasaan muridnya, Ho Hei Hong melanjutkan perjalanannya. Akhirnya T.I.B. lah di tempat kuburan T.A. Yang Siang Sucu Ia dapat menemukan kuburan itu, karena di situ terdapat sebuah gundukan tanah dan ada sebuah batu nisannya yang tertuliskan, makam Ho Hei Tehian. Ho Hei Hong menangis di depan kuburan. L.I.H.W.I. melihat nama di atas batu nisan itu hanya berbeda satu huruf dengan nama suhunya, jelas orang itu ada hubungan erat dengan suhunya, maka lalu bertanya, Suhu, siapakah Ho Hei Tian itu? Kakakku jawab Ho Hei Hong singkat. Oh, dia meninggal dunia karena sakit apa bukan karena penyakit, ia terbunuh oleh musuhnya jawab Ho Hei Hong sambil tertawa getir. Semasa hidup kelakuannya kurang baik, tetapi bagaimanapun juga dia adalah saudaraku. Mungkin kau juga sudah pernah dengar nama julukannya? Dia adalah Teh Ang Siang Sucu, L.I.H.W.I. terkejut mendengar nama itu. Ah, Suhu, dia toh seorang jahat? Sehabis berkata baru sadar bahwa ucapannya itu tidak tepat, maka buru-buru dirubahnya, Suhu, seorang yang sudah mati, habislah kesalahannya. Suhu jangan terlalu berduka, supaya arwah umpek juga merasa tentram, dia sudah mati, tetapi musuhnya juga sudah kubunuh. Satu jiwa ditukar dengan satu jiwa, tidak perlu aku berduka kata Ho Hei Hong. Dengan menekan perasaan sedihnya, ia tertawa getir dan berkata pula, apalagi, musuh itu adalah si In Siu yang namanya sangat terkenal dan pernah menggemparkan dunia rimba perselatan sejak beberapa puluh tahun berselang. Sekarang In Siu sudah binasa, saudaraku tentunya juga sudah merasa puas mendadak, ia merasa gemas terhadap Lempi yang tai bong jago dari daerah Lempi yang itu jelas seorang pengecut yang takut menghadapi kenyataan. Melihat muridnya dibunuh orang, juga tidak berusaha menuntut balas. Oh, pertempuran di Danau Kengliong Tai itu apakah suhu lakukan melulu, buat menuntut balas sakit hati Mpek Yea, Tuhan telah melindungi aku, sehingga aku berhasil membinasakan satu musuh terkuat dalam dunia Ho Hei Hong mendadak teringat kepada keselamatan diri Tia Chiu Him. Karena gadis itu beberapa kali telah menolong jiwanya, dan kini entah bagaimana nasibnya, maka ia telah mengambil keputusan, setelah membawa Lihui ke tempat yang aman, hendak pergi lagi ke kampung setan. Lihui, apakah kau pernah dengar kejadian yang aneh di dalam kampung setan mendadak? Ia merasa berat meninggalkan gadis piatu itu, dalam keadaan demikian, ia merasa serba salah. Ia tahu bahwa dirinya sendiri sangat penting bagi gadis itu, terlepas soal mempelajari ilmu silat padanya untuk bekal penuntutan balas dendam sakit hatinya, dalam dunia yang luas ini, ia hidup sebatang kera, tiada sana kadang yang dapat ditumpangi olehnya. Maka jikalau tidak dibimbing dengan benar, adalah sangat berbahaya bagi hari depannya. Sebaliknya dengan Lihui sendiri, ia tidak tahu apa yang jadi buah pikiran suhunya, ketika ditanya tentang kampung setan, matanya terbuka lebar dan berkata dengan heran, Suhu, untuk apa kau sebutkan nama tempat itu dari sikap gadis itu? Ho Hei Hang sudah dapat menduga bahwa gadis itu tentunya sudah pernah mendengar kabar segala kejat Leon di kampung setan yang sangat misterius itu. Aku pikir hendak ajak kau ke sana, apakah kau tidak takut? Demikian ia bertanya. Pertanyaannya itu sebetulnya hanya suatu percobaan saja, maka ia perhatikan sikap muridnya. Sebab dari sikap itu dapat diukur sampai di mana keberaniannya. Sejenak Lihui nampak terkejut, tetapi kemudian lalu berkata sambil tertawa, benarkah Suhu? Apakah kau tidak teakut? Aku sebetulnya paling takut terhadap setan, tetapi ada Suhu di sampingku, apapun aku tidak takut, aku merasa berbesar hati atas kepercayaanmu. Oleh karena itu, maka aku juga berani memastikan bahwakah sebenarnya memiliki bakat baik untuk dididik. Tak lama lagi kau akan menggantikan kedudukanku, dengan menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, kau boleh berkelana di dunia Kang Ou. Bantulah pihak yang lemah dan basmilah orang-orang kuat yang berbuat sewenang-wenang. Tahukah Lihui angkat muka, air matanya berlinang-linang, tetapi masih bisa tertawa. Suhu jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakan pengharapanmu. Ho Hei Hang menganggukan kepala, ia tertawa puas. Untuk pertama kali Lihui menyaksikan Ho Hei Hang tertawa demikian puas, hingga ia sendiri juga tertawa gembira. Baiklah kalau begitu mari kita berangkat sekarang juga kata Ho Hei Hang. Mendadak ia terdengar suara apa-apa, dengan cepat segera berpaling. Bersambung jelit 31.